Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi 8 dengan kodename Olive jadi handphone ini kasusnya adalah bootloop tidak bisa masuk ke tampilan menu hanya restart masuk lagi atau menyala lagi di tampilan logo Redmi handphone ini sudah terunlock bootloader sebetulnya dan sudah pula terinstall custom recovery TWRP kadang handphone ini juga restart masuk ke tampilan recovery TWRP tersebut tetapi tidak bisa mau masuk ke tampilan menu oleh sebab itu kita akan coba untuk menormalkan kembali handphonenya dengan cara melakukan flashing full firmware menggunakan ROM original untuk Redmi 8 dengan kodename Olive tersebut silahkan siapkan komputer dan kabel data yang bagus langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan komputer kita ada dua file yang kita butuhkan yang pertama adalah aplikasi flashnya disini aku menggunakan Mi Flash Tool versi lama langsung saja kita install bisa kita double klik file Mi Flash Setup Engrar-nya kemudian kita jalankan installer di dalamnya kita tunggu sebentar sampai tampilan installernya muncul selanjutnya kita bisa install Xiaomi Flash Tool-nya dengan cara kita klik next saja pilih everyone kemudian next lagi kemudian next lagi kemudian kita tunggu sampai Xiaomi Flash Tool-nya terinstall jika sudah terinstall bisa kita klik finish pada tampilan installernya akan muncul shortcut icon untuk Xiaomi Flash Tool di desktop komputer kita bisa kita double klik icon tersebut atau shortcut tersebut sampai Xiaomi Flash Tool-nya berjalan seperti ini selanjutnya kita akan coba untuk mengekstrak firmware-nya disini aku menggunakan firmware versi Indonesia dengan versi MIUI yang paling baru jadi langsung saja kita ekstrak klik kanan dan ekstrak disini kita tunggu sampai proses ekstrak filenya selesai semua file yang dibutuhkan link download-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk proses ekstraknya sekarang sudah selesai akan muncul folder hasil ekstraksi file firmware-nya jadi seperti ini firmware-nya kita akan coba untuk inputkan folder firmware ini pada MI Flash Tool yang sudah kita jalankan tadi caranya cukup mudah jadi pada MI Flash Tool ada menu select tinggal kita klik menu select kemudian kita arahkan di mana tadi kita menyimpan firmware yang sudah kita ekstrak kebetulan aku letakkan di desktop di folder bahan kita pilih folder firmware dengan nama oleh ID Global Emacs kemudian kita klik OK sampai ter-input pada kolom firmware di MI Flash Tool-nya untuk opsi di bagian bawah MI Flash Tool-nya kita pilih opsi yang clean all saja agar bootloader-nya tidak terkunci lagi nah jadi seperti ini kadangkala juga masuk ke recovery mode dengan custom recovery TWRP yang sudah terinstall di handphone ini sebetulnya kita bisa install ROM untuk Redmi 8 ini menggunakan recovery TWRP ini tetapi biar mudah kita gunakan komputer saja dan karena kebetulan handphone ini juga sudah ter-unlock bootloader-nya maka untuk proses flashing firmware-nya cukup mudah menggunakan fastboot mode jadi kita masuk ke fastboot mode dengan cara tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power kemudian sampai muncul tampilan fastboot mode di layarnya baru kita lepaskan menekan volume bawah dan tombol power-nya jika belum muncul logo fastboot di layarnya kita bisa ulangi lagi lepaskan dulu tombol power-nya kemudian tekan dan tahan lagi tombol volume bawah dan tombol power sampai muncul logo fastboot seperti ini lalu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita letakkan handphonenya jangan sampai tersenggol kita kembali ke Xiaomi Flash Tool-nya langsung kita bisa klik menu refresh dan pastikan pada kolom device muncul serial fastboot seperti ini yang artinya handphone sudah bisa terbaca oleh Xiaomi Flash Tool-nya untuk proses flashing firmware-nya kita bisa memilih menu flash langsung kita klik saja menu flash di pojok kanan atas Xiaomi Flash Tool-nya dan kita tunggu sampai proses flashing-nya berjalan untuk metode flashing seperti ini hanya bisa digunakan pada Redmi 8 yang sudah ter-unlock bot loader-nya untuk Redmi 8 yang belum ter-unlock bot loader-nya untuk melakukan flashing firmware-nya kita harus menggunakan EDL mode atau download mode jadi kita harus melakukan test point membongkar casing belakangnya untuk masuk ke download mode mungkin besok kita akan bikinkan tutorial video cara flashing Redmi Note 8 dalam posisi masih terkunci bot loader-nya kita percepat saja untuk durasi flashing-nya dan ini dia sudah selesai untuk proses flashing firmware-nya dengan keterangan statusnya sudah flash done kemudian untuk result-nya juga sudah sukses handphone akan otomatis restart menyala di logo Redmi ketika proses flashing firmware-nya sudah selesai langkah selanjutnya tinggal kita tunggu saja sampai handphone ini selesai loading untuk durasi loading ini mungkin memakan waktu yang sangat lama sekitar 3 sampai dengan 4 menit kita tunggu saja sampai proses loading Redmi 8 ini selesai yang perlu kita perhatikan adalah apabila pada handphone tersebut sudah terlogin akun Mi dan akun Google maka kemungkinan setelah handphone nanti menyala di tampilan selamat datang akan terkunci akun Mi-nya dan juga akun Google-nya kita harus memverifikasi kedua akun tersebut untuk bisa mengatur handphone ini masuk ke tampilan menu namun jika belum terlogin akun Mi dan akun Google kita bisa melakukan setup secara langsung tanpa harus memverifikasi kedua akun tersebut untuk durasi loading pada video tutorial di channel Magelang Flasher selalu kita percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loadingnya selesai maka handphone akan langsung masuk ke tampilan selamat datang dan ada logo MIUI 12.5 langsung saja kita setup handphone ini ya tekan panah ke kanan kemudian kita pilih bahasa kita pilih lokasi kita tunggu sebentar sampai mengatur lokasi selesai selanjutnya di bagian ini kita next lagi kemudian berikan centang kemudian next lagi kemudian next lagi untuk hubung ke jaringan bisa kita lewati terlebih dahulu jika sampai tahap ini tidak ada tampilan terkunci akun Mi berarti pada handphone ini tidak terlogin akun Mi-nya jadi fitur Mi Cloud tidak diaktifkan ataupun fitur pencarian perangkat tidak diaktifkan tinggal kita tunggu proses setup yang paling akhir ada tampilan loading memuat aplikasi untuk durasi loading ini yang paling lama jadi bisa kita letakkan handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kalau sudah selesai maka handphone akan langsung masuk ke tampilan menu berarti akun Google juga tidak mengunci pada handphone ini jika ternyata akun Mi dan akun Google-nya mengunci silahkan teman-teman cek terus tutorial di channel Magelang Flasher karena besok kita akan bikinkan tutorial cara unlock akun Mi dan juga akun Google pada Redmi 8 ini sekarang Redmi 8 ini sudah normal kembali menggunakan versi MIUI yang paling baru untuk ROM-nya dan kita sudah berhasil melakukan perbaikan kasus bootloop pada Redmi 8 ini dengan cara yang paling mudah oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya tentu saja dari channel Magelang Flasher dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati